Perubahan pola manual ke digital untuk penghutan parkir di pasar yang menjadi kewenangan Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar mulai terlihat hasilnya. Dari 16 pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar, semua penghutan parkir telah dilakukan secara digital yang ditandai dengan adanya gate parkir elektronik. Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar, Ide Bagus Kompiang Wirenato mengatakan beberapa pasar yang sudah menerapkan gate parkir yakni Pasar Badung, Pasar Kumbasari, Pasar Cokroa Minoto, Pasar Gunung Agung, Pasar Anyarsari, Pasar Lokitasari, serta Pasar Sanglah. Menyusul akan diberlakukan di Pasar Kereneng, Pasar Sarijaya, dan Pertokohan Suci. Ini masih dalam kajian, sementara itu pasar yang tak memungkinkan dipasang gate parkir, pihaknya menggunakan mesin parkir digital sehingga tak ada lagi pasar yang menggunakan karcis manual. Dengan menggunakan mesin dan parkir gate elektronik ini, pihaknya mengaku mengalami peningkatan pendapatan dari parkir Rp400 juta sampai Rp500 juta per bulan. Misalnya di Pasar Badung, naik Rp300-400 persen per bulan, dulu saat masih manual dapat Rp350 juta per bulan untuk 16 pasar.